Desa itu hidupnya atau lainnya lebih daripada Republik ini Republik Indonesia apa ada desa tidak akan ada yang namanya Republik Indonesia Oleh karena itu dengan asal-usul dan adat istiadat desa Maka sebetulnya kita sebagai orang desa itu harus mampu mengejauhan tahapkan keinginan para funding father itu bukan hanya pendiri Indonesia tapi buat saya funding father itu adalah para kapal desa dan adat istiadat desa itu yang mutlak harus kita pikirkan bergesernya Republik lahir maka desa adat desa itu mulai mengikis habis sebagai putra yang asli tulen desa saya berpikir tidak seperti itu saya tidak mau kehilangan akar daripada adat istiadat desa itu sendiri maka abdesi sebagai wadah yang perorganisasi para kepala desa dan perangkatnya wajib untuk punya buat saya untuk punya masa depan lagi tentang desa masa depan tentang desa harus kita ukur dari kemampuan kita integritas kita adat wilayah kita adat usul-usul desa dan kekayaan desa itu sendiri jangan seperti berpuluh-puluh tahun kita dikebiri dengan yang namanya tidak ada sama sekali bantuan-bantuan keuangan desa dengan lahirnya undang-undang desa inilah desa mulai hidup lagi dan saya sebagai deklarator abdesi memperjuangkan yang namanya undang-undang desa bersama puluhan ribu teman-teman menghasilkan undang-undang desa tahun 2014 ini menjadi tonggak sejarah buat para kepala desa sebetulnya bukan untuk saya tonggak sejarah kehidupan mulai disitu terlihat titik terang hadapan untuk membangun sebetulnya tidak bisa hanya karena abdesi atau saya sendiri menjadi ketua abdesi membangun desa harus berpikir oleh kita semua